Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Timeout Surprise, surprise OpalaBroad Is coming back For year 21 Ada ya fans lagi Lekers kemana yang percaya kalau dia beneran akan pensiun Ya kali deh LeBron James akan pensiun sebelum dia bisa main sama Brownie Atau mungkin dia akan nungguin price kali untuk masuk ke NBA Dan gue percaya sih Kalau LeBron itu bisa aja main di NBA Bagi umur kayak 44 tahun Atau juga 45 tahun Dan mungkin gue akan kaget juga Kalau di umur segitu Dia akan tetep averagenya sekitar 20 poin per game di NBA Karena Memang dia sesuper itu ya sih Dan sekarang fans lagi Sudah bisa lebih tenang lah ya LeBron James is coming back guys Oh siapa tau dengan baliknya LeBron Tahun depan Lakers bisa jadi juara NBA Dan balik lagi di kelas Timeout Hari ini Hari ini kelasnya akan chill aja guys Hari Sabtu siang Sebelum gue berangkat ke kelapa gading Untuk meliput ideal playoff game kedua Kalian udah bisa liat lah ya Dari bajunya gue akan bahas siapa Yes, hari ini gue akan update kalian Untuk FIBA World Cup 2023 Terutama tentang Team Canada Men Ternyata Ternyata Breaking News yang gue bagikan di Indonesia Arena itu Bener guys Dimana Jamal Murray Namanya ada di Extended Raster Team Canada Yang akan datang untuk FIBA World Cup 2023 Jadi Sebenernya bahasan utama kita Hari ini itu IC guys Tapi sebelum kita masuk ke kelas hari ini I just wanna say Happy 2 year anniversary Kepada semua members gue Wow man Gak berasa sih Program membership gue udah berjalan 2 tahun Bener-bener cepet banget sih Tanpa members gue Tidak akan ada kelas Timeout guys Dan tidak akan ada channel ini So once again Mereka adalah the real heroes Untuk Indonesian Basketball Dan juga untuk channel ini So mereka semua member gue Itu bener-bener deserve all the credits And once again Gue hoki banget Bisa punya members Yang baik-baik Dan juga loyal Semoga members gue Tidak akan capek Untuk support channel ini And from the bottom of my heart I just wanna say Thank you so much for the amazing support The endless support And of course Bener-bener appreciate banget Support dari semua members And of course you guys Gue mau appreciate semua Timeout geng Yang bukan members juga Gue juga mau terima kasih Kepada kalian semua Yang sudah selalu absent Ke kelas timeout Dan juga selalu meramaikan Dengan likes Dengan comments So I really appreciate juga Gue gak akan melupakan kalian juga So guys Sebelum kita masuk ke kelas timers hari ini Pastikan guys tekan dulu tombol likesnya Dan juga nanti ditunggu Untuk komentar-komentar kalian Ini adalah channel basket Paling konsisten di Indonesia Tapi minggu depan gue libur 2 minggu guys Mau ngasih tau itu aja Jadi 2 minggu mungkin nanti Kontennya akan sedikit ya Karena Koroki harus liburan Daripada nanti burn out So now let's start our class Kita akan mulai dengan comment of the day Comment of the day datangnya dari Muhammad Elham Dia bilang Wah ada pesugian baru nih Koroki WK 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 Setelah Lakers Warriors Kini ada WMB Hehehe Tapi WMB not bad Jadi thumbnail sih Viewsnya Itu 19 ribu Dan 21 ribu Wah Ini kayaknya bisa ada idola baru nih Untuk thumbnail timeout ya Semoga aja WMB bantai-bantaiin pemain NBN Dan dipas lagi season Biar timeout selalu rame Amin So once again Shoutout kepada Muhammad Elham Untuk komentarnya Really appreciate you And timeout gang Timeout gang Gue mau share dulu sedikit Kemana ini gue Sempet ngeliput latihannya Gavin Ibrahim Dan juga Xavier Ford Di Senayan Gavin ini Lagi di Indonesia Untuk liburan bersama keluarganya Sebelum dia persiapan untuk NCA Divisi 3 Bersama Lover University Gue suka banget sih Dengan mindsetnya Gavin Kemana ini Dia pengen banget langsung Make an impact Dan juga mendapatkan Menit di Lover University Dan menurut gue Work ethic Dan juga attitude-nya Dia ini patut banget Jadi contoh sama pemain-pemain Indonesia lainnya Dan kemarin juga gue Pertama kalinya Ketemu dengan Xavier Ford Dia baru aja lulus Dari Sacramento State University Itu merupakan NCA Divisi 1 Game pertamanya Sempet ngelawan UCLA Ada Omari Bailey Ada Hame Hakes Ada Tiger Campbell Tapi emang dia gak dapet Menit terlalu banyak But itu udah membantu banget Untuk pengetahuannya dia Untuk dia bisa belajar Dari pemain-pemain NCA Divisi 1 Dan Banyak banget emang Yang menanyakan gue Tentang pasportnya Jujur gue gak tau guys Gue bukan tukang pasportnya Gue bukan calo pasportnya Jadi Sekarang ini Masih dalam proses Setau gue Bersama tim Nah semoga aja Dia bisa dihitung Jadi heritage Karena mamanya itu adalah Orang Indonesia Dan juga Setau gue memiliki Darah Batak sih Kalau gak salah Marganya adalah Si Tepu Sama kayak Cristiano Ronaldo ya Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ntar jadi CR7 Tapi kalau Dari eye test gue He is a big guard He has nice handles Nembaknya masih belum terlalu konsisten banget Tapi Formnya Dan semuanya Menurut gue masih oke Yang paling penting adalah This kid Is willing to learn And willing to improve Jarang-jarang sih Timnas punya point guard Yang sebesar ini sih Jadi semoga aja Dia Bisa ngebuktiin Karena of course Kita gak ada yang tau Dia mau main 5 on 5 Seperti apa Kita harus masih nungguin Seberapa jago sih Si Xavier Ford ini Semoga aja dia bisa buktiin Kalau dia bisa Mungkin compete Di level ASEAN Ataupun juga di level ASEAN Nanti ini But shoutout to Coach Tyler Gila main dia juga baik-baik main itu Dia kasih drills-drills yang keren Untuk Gavin Dan juga untuk Xavier Ford Itu bener-bener capek banget sih Main latihannya sih Jadi yang bagi penasaran Yang penasaran pengen lihat Latihannya kemarin ini Dan juga full interviewnya Bersama Gavin Dan juga bersama Xavier Ford Pastikan kalian join jadi member Karena itu konten yang super eksklusif guys Super eksklusif Jadi hanya untuk member saja Oke Sekarang kita minta ke WNBA Hari ini kita wajib banget Si Bahasa Sabrina Yonescu Pas juara Postnya juga langsung night-night Dan of course Steph Curry juga kasih dia credit Kasih dia pujian juga Tentang performance nya dia di 3 point contest hari ini Tapi abis itu dibawas langsung sama Sabrina Wah ditantangin Shut up Gila keren banget deh Sabrina Wah gila sih Itu bakal epic banget kalo bisa kejadian Steph Curry vs Sabrina Yonescu And then that will be awesome Please NBA Make it happen Please 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 Gak kebanyakan sih kalo Steph Sampai kalah sama Sabrina Yonescu sih Oh my god Semoga di NBA What if If they put si Sabrina Yonescu ini di NBA All star 3 point contest That will be cool sih Semoga aja ide itu bisa keluar sih nanti ini Oke And then sedikit update dari NBA Summer League Kai Soto Akhirnya mendapatkan menit dari Orlando Magic Dia Main 13 menit Lawan Portland Trailblazers Dan mencetak 6 point 4 rebound Dan juga 3 block shot Field goal nya not bad 3 dari 7 Dia ada 1 dunk juga ke main ini Lumayan produktif sih kalo diliat dari stats nya Kalo diliat dari stats nya aja Wah ini oke banget sih mainnya dengan stats seperti ini ya Tapi Tapi kalo lu liat apa yang terjadi di lapangan Itu menurut gua hal yang sedikit berbeda Masih akan sulit sih menurut gua untuk dia mendapatkan sebuah spot nantinya Di NBA roster Menurut gua dia masih slow banget sih Pergerakannya dia di lapangan Apalagi terutama untuk defense Bener reliability well sih kalo di defense Dia juga kalo set screen Set screen nya gak bagus sih Sangat soft sekali Dia juga kayak keliatan kurang greget loh Kayak gak apa ya Kayak bukan orang yang kayak lagi nyari kerjaan di NBA gitu Efforts nya menurut gua Ya It was a history night Kita gak bisa bohong Itu adalah malem yang bersejarah banget untuk fans basket Filipino menurut gua Tapi Tapi menurut gua masih akan susah sih Untuk Kaisori bisa crack an NBA roster Dia harus tetep latihan defense sih Latihan defense 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 Dan juga latihan agility ya Itu akan jadi penting banget untuk bisa improve Skills nya dia di lapangan Karena Offense ya dia kadang-kadang bad shot selection juga Tapi menurut gua offense nya dia oke lah Dia kan tinggal boring Bisa kayak Rebound Putback Or skyhook Something like that Dan juga blocks nya juga oke defense Untuk blocks nya Karena tangannya dia panjang banget Tapi Untuk lateral movement nya Dan juga untuk set screen nya Lalu juga Ya kok kena pick and roll gitu ya Masih banyak banget sih yang perlu di improve lagi menurut gua Mungkin kemungkinan besar dia akan balik lagi ke Liga Jepang Maybe menurut gua Ataupun balik ke NBL Australia But fans nya Filipina juga ngeri-ngeri men Galak-galak semua sih Gua takutnya juga Fans nya Filipino ini bisa jadi distraction juga Untuk Kai Soto Gua jadi makanya berdoa Nanti kalo Derek main di GCU Ataupun juga tiba-tiba dia bisa dapet kesempatan main di NBA Summer League Semoga netizen itu Lebih memberikan motivasi dan juga semangat Untuk Derek Michael Jangan maki-maki timnya Pokoknya jangan maki-maki timnya Kalo dia ga dapet menit Ataupun dia kurang banyak menitnya Semoga aja Tetep positive vibes aja lah Untuk nanti kita ngedukung Derek Michael Dan Sekarang kita masuk ke menu utama kita hari ini Yaitu Team Canada Kemarin ini mengumumkan Their extended roster Untuk FIBA World Cup 2023 Kita semua langsung extended banget Pas liat ada nama NBA champ Jamal Murray Dan juga Shea Gilgis Alexander Yaitu Alexander Yang udah megang tiket terus Nanti di World Cup Kita ga tau Kita tungguin aja lah nanti ya Tapi ini masih extended roster of course Masih ada beberapa pemain yang akan di cut nanti ini Karena rosternya cuma boleh bawa 12 pemain aja nanti ke FIBA World Cup Tapi kemungkinan besar harusnya Jamal Murray masuk lah ya Ga mungkin engga sih Karena ini kesempatan besar banget Like I said untuk Canada bisa menjadi juara World Cup Plus pelatihnya Canada Plus pelatih Canada ini baru nih namanya Jordi Fernandes Dia ini sekarang associate head coach di Sacramento Kings Nah si coach Jordi Fernandes ini pernah menjadi assistant coach di Denver Nagas Dari 2016 hingga 2022 Jadi katanya dia relationshipnya cukup dekat dengan Jamal Murray Jadi dia bisa lah ya Ngerayu-ngerayu Jamal untuk dateng main di World Cup di Jakarta Indonesia Kemain ini Emang takutnya Jamal itu mau istirahat kan Gue takutnya itu kan Karena dia kan abis masuk ke NBA Finals jadi juara It was a very long season Obviously kita juga ga boleh lupa Dia abis baru recover dari 2 kali ya seinget gue Atau 2 tahun ya off cedera ACL Jadi gue mikir mungkin tahun ini dia kayak mau santai aja off seasonnya Tapi ternyata dia udah jalan-jalan juga udah nonton UFC Lalu seperti gue bilang Hamannya juga dia baru aja memenangkan SP's award Yaitu for best comeback athlete this year Jadi mungkin kali ini dia melihat peluang Canada bisa juara mungkin aja dia itu kenapa pengen bantu Apalagi kalo ga ada Ioannis di Yunani Lalu ga ada Nikola Jokic mungkin di Serbia USA timnya seperti itu Jadi gue yakin sih Dengan squad Walaupun memang squadnya ga ada Andrew Wiggins Ga ada Benedict Mathurin Lalu juga ga ada Andrew Nembhardt Tapi Masih stack banget sih Masih stack banget untuk mereka bisa Challenge that championship sih Menurut gue masih ada RJ Barrett Lou Dort Nickel Alexander Walker O'Shea Brissett mungkin Kelly Olinik Corey Joseph Dan juga Dallas Mavericks legend Yaitu Dwight Powell Hehehehe Plus 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 Lo ga udah lupa sih ada satu pemain yang menurut gue Under the Raider Mungkin kita juga belum terlalu kenal banget kalo kita ga suka NCAA Gua pun juga sebenernya ga tau Kecuali kalo gua tadi research Gua udah tau ada Zach Edy Edy Ngomongin bener ga ya Zach Edy Eee Dia ini pemain NCAA Player of the Year Tingginya 2 meter 24 cm Eee 2 meter 24 cm Bener ya Hehehehe Dia average nya 22,3 poin per game Dan juga 12,9 ribam per game Di Purdue 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 last season Jadi kayaknya kalo ketemu UMB sebenernya asik ya Cuma sayangnya UMB ga dateng aja ke Jakarta Tapi gua mau liat sih Apakah Gobert Dudi Gobert Bisa ga nih Ngestop dia Atau akan Di ayam-ayami nanti sama Zach Edy di World Cup Jadi so far menurut gua Canada punya tim terbaik di World Cup Punya Eee Tim yang mungkin paling deep Mungkin bersama tim USA nantinya Dan ini kita hoki banget guys Hoki kita kita pake nih Untuk bisa Nelihat mereka bermain di Jakarta Jadi bagi kalian yang belum punya tiket Canada Mendingan kalian cek langsung nih Eee Kayaknya di Viba Website nya Viba kalian bisa ngecek langsung tiketnya Ataupun di Loket.com Eee Make sure Kalian beli tiket Canada Men Sebanyak-banyak sih kalo bisa Karena Dapet nanti nyesel guys Kalo ga nonton Shea Jamal Murray Ataupun juga Dylan Brooks Ataupun juga RJ Barrett Di Jakarta Nanti Eee Satu tim lagi yang gua cukup semangat Untuk nonton jujur adalah Juara bertahan Spanyol Kalo kemaren kalian Dapet dengerin podcast nya Double screen bersama gue Gua main sempet cerita bahwa Gua dari dulu tuh punya banget mimpi Untuk ketemu dengan Ricky Rubio Tapi dari dulu gua Belum pernah tuh Belum pernah gua Ketemu ataupun juga ngobrol Sama Ricky Rubio Excuse me Jadi semoga aja Nanti pas World Cup Bisa kejadian Tapi itu pasti Auto gemeter Lo juga tiba-tiba Mungkin bisa lupa bahasa Inggris juga Kali ketemu Ricky Rubio Karena gua udah ngefans banget Dari Gua udah ngikutin lah Gua mungkin pas ngefansnya Pas dia udah mulai masuk ke NBA Tapi gua udah mulai ngikutin Ricky Rubio tuh Dari jamannya dia masih main untuk Joventut Badalona And this is probably It's gonna be his last World Cup Jadi hopefully dia akan jago sih Nanti mainnya disini Tim Spanyol Mungkin sih namanya Gak terlalu big names banget Dan juga mungkin Hanya ada beberapa Pemain NBA aja Tapi men Tim ini Masih gak boleh dipandang Sebelah mata sih menurut gue Apalagi pemain-pemain ini Semua veteran Dan juga They know how to win sih Ada Santi Aldama Wah legendnya Memphis Grizzlies Lalu ada Rudy Fernandes Sergio Yule Kemainnya kok halnya dia abis Game winning shot ya Di Euroleague ya sih ingat gua Lalu ada Usman Garuba Bo Cruz Dan juga Willy Henan Gomez Gua sih berharap ya Spanyol bisa ketemu Amerika sih In the next round sih Karena Ini udah kayak di film Hustle aja nanti Yaitu Bo Cruz ketemu dengan Kermit Wiltz Oh my god Michael Legendaries itu Akan menang banyak sih Netflix sih Nanti sama Adam Sandler Menurut gua kalo itu dua bisa ketemu sih Tapi Dengan materi gini Menurut gua emang Spain Akan sulit banget Untuk bisa Repeat nanti As a champion Gua cukup yakin sih Tapi Tahun ini akan ada Juara dunia baru Di FIBA World Cup Tapi It will be so much fun Kalo bisa melihat At least Spain ini Nyampe ke Semifinals nanti ini Di World Cup Jadi Can't wait sih Untuk melihat Nanti akan cross kali ya Mungkin Spain kalo juara grup Bisa ketemu dengan Perancis Maybe In the second round So Gobert Mungkin ketemu dengan Willy Henan Gomez Dan juga Ricky Rubio In the second round Evan Founier Nicolas Batum Nando De Colo Frank Nilikina Francis Stack too though To be honest Kita beruntung banget sih Ini banyak banget men Pemain NBA Yang akan main Di Jakarta nanti ini sih So make sure you get your tickets guys And ya Itu dulu sih Sedikit update dari gue Untuk dua negara Yang akan main di Indonesia Arena Mulai tanggal 25 Agustus nanti Sekarang Saatnya gue ngedit Abis itu gue akan langsung Siap-siap ke Kelapa Gading Untuk nonton game kedua Satri Muda Melampilita Jaya Hardianus Kalo gak salah Gua baru dapet berita Dia mungkin aja disuspended For 3 games Gara-gara foulnya dia Kepada Vincent Mungkin foul itu Sangat berbahaya banget sih Menurut gue Dan Sangat layak sih Untuk si Hardianus ini Disuspended Oleh IBL Lalu Ya gua Gua ngerasa SM mungkin akan kena sweep sih Hari ini Apalagi gua udah gak ada Hardianus Bakal disuip sih Hari ini sih Apalagi abis liat game Satu main mereka Mainnya beneran hancur Hancuran banget Jujur gua khawatir Dan gua gak Gua gak inget Kapan gua terakhir ngeliat SM Mainnya sehancur itu sih Tapi Tapi semoga game nya tetep seru doang Semoga game nya mungkin Masih bedanya 2 atau 3 poin aja sih Hari ini agar liputan gua Jadinya asik Jadi liputannya seru sih So Yeah Hopefully I'm gonna see some of you guys Di kelapa gading nanti ini And time out gang Thank you so much for watching Thank you so much sudah absent Untuk masuk kelasnya di hari Sabtu ini Enjoy Your Saturday night Enjoy Kalau yang nonton IBL playoff hari ini Ada 2 game What a time to be Basketball fans in Indonesia Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe And have a great weekend everybody And peace out And I чтобы many things If you already worked hard If you haven't algun time lupa untuk an If you haven't nya